Intro Yo, minasan, go genki desu ka? Ore wa Tio desu yo Welcome back on my watch youtube channel Kali ini gue akan ngebahas salah satu brand Jepang Yang besar Terus yang banyak penggemarnya juga Dan kali ini yang mau gue bahas adalah Seri Anniversary sekaligus limited edition So you better stay tuned Intro Oke guys, dari brand Jepang terbesar dan banyak penggemarnya And this is Anniversary Edition plus Limited Edition Oke, tadaaa Ini adalah Seiko Prospex SPB 213 J1 140 tahun Anniversary Seiko Ini adalah salah satu line up dari Seiko Yang menginterpretasi ulang modern Dari jam tangan penyelam pertama Seiko dari tahun 1965 Ya, First Diver itu dulu modelnya kurang lebih seperti ini Ya, dia emang lebih kecil Lebih simple dan lebih tipis Nicknamenya dia ya Dia adalah seri recreation from the First Diver Ya, kalau dulu namanya sebutannya yang First Diver Yang tahun 1965 tadi Itu namanya 62MAS sebutannya Nah, kali ini Seiko bikin The Interpretation Dengan versi genericnya Dengan kode SPB 213 Dengan movement automatic kaliber 6R35 Nah, kalau 6R35 itu Dia automatic with manual winding and height Of course Tentunya seperti itu Fast spec-nya Tapi dia punya power reserve kurang lebih 70 jam Untuk water resist Nah, Seiko ini udah terkenal dengan water resist 200 meter ya Jadi water pressure-nya dia di 200 meter Case diameternya disini yang paling gue suka banget Ini cuma 40,5 mm So, it's mini Bukan mini sih Pas banget Untuk ketebalan case-nya Itu cuma di 13,2 mm Nih Di pergelangan gue masih pas Jadi diameternya ini cuma 40,5 mm Dan untuk lock-to-locknya sendiri Ini 47,6 mm Jadi nggak sampai 5 cm ya Lock width-nya sendiri 20 mm Dengan look hole Jadi kalian kalau misalkan mau ganti-ganti strap Ini gampang Tinggal tusuk aja Nah, overall yang bikin gue suka Dari first diver ini tadi Itu Diameternya nggak terlalu gede Simple Terutama yang bikin gue suka lagi Adalah warna dial-nya ya Seiko itu udah jarang banget Untuk di kelas diver Meluarin white dial Ya terakhir memang dia ngeluarin Shogun Shogun yang gen 3 ya Harusnya waktu itu bukan gen 2 Jadi jarang banget Populasinya untuk white dial itu Jarang banget Dan ini white-nya bukan yang made finishing Tapi lebih ke arah sunburst ya Katanya sih konsepnya ini Tentang menangkap Pemandangan langit biru yang menembus awan Wah, keren banget deh Nah, untuk spesifikasinya sendiri Untuk glass materialnya Ini curve sapphire crystal ya Disini emang agak dome Tapi di edge-nya ini lebih curve Jadi bukan melengkung gini Tapi kayak ada lekukannya dikit Makanya dinamain curve sapphire crystal Case materialnya disini Stainless steel Tapi ada lapisan super hard coatingnya Nah, untuk finishingnya Semuanya ini 90% dia brush Nah, untuk claspnya sendiri Biasa ya 3 fold clasp with secure lock Double push tetap Terus ada secure lock Nah, untuk fitur yang lain Disini cuma ada kalender Atau windows date aja Di angka 3 Seperti biasa Dan yang bikin gue suka Disini semuanya presisi Bahkan untuk rotating bezelnya Kliknya juga Can you hear that? Kliknya itu bener-bener renyah Dan pas Gak terlalu yang krakrek Krakrek gimana Tapi pas banget Dan renyah banget So Inilah SPB213J1 Buat kalian udah nunggu Hahaha Silahkan berburu Ya Dan dia ini Seri anniversary 140 tahun Anniversary-nya Seiko Terinspirasi Dari model First Diver 62 emas Di tahun 1965 So This is SPB213J1 Seiko Diver Recreation Oke Buat kalian yang berburu Silahkan Ke point website kita Di jamtangan.com Atau via aplikasi Karena ini limited edition So You better Fast And Hayaku 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 Hahaha So everyone This is SPB213J1 Happy hunting And happy shopping Yo Gimana tadi Keren kan Pastinya Terutama Buat kalian yang udah Nunggu-nunggu Anniversary ini 140 tahun Loh men 140 tahun Anniversary And Plus limited edition Ya Walaupun unnumbered Yang namanya limited Itu pasti terbatas Because It says Limited Limit You know Nah Kalau buat kalian yang Mau berburu Tipe ini Buat nambah koleksinya You better hurry Oke Mohayaku Ya Karena Stock limited Pastinya terbatas Jadi berebut Pastinya Dan untuk harga yang segitu Itu masih Bener-bener value For money banget Buat tipe Si SPB213 ini Atau Yang dinamain dengan First Diver Recreation Ya Jadi yang mau berburu Langsung aja Ke website kita So don't hesitate Hayaku Desyo Hayaku Hayaku Terus Bisa ke aplikasi kita juga Terus Cek juga Promo-promonya kita Yang ada disana apa Siapa tau Bisa mendukung Belanjaan kamu juga Terus Sebelum gua close Gua ada surprise Surprise Buat kalian Terutama Para subscriber Yang udah subscribe So buat yang belum subscribe Kalo kalian comment or else Kita anggapnya cuman jam sih Sorry But Kalo yang mau ikutan ini Kalian harus wajib subscribe dulu Terus punya IG Ya ID Instagram Oke Kali ini Surprisenya adalah Giveaway Giveaway nya Gua mau kasih kalian Casio G-Shock DW 5600 CMB 1DR Yes Ya Tapi untuk dapetin Giveaway itu Gua punya Pertanyaan Buat kalian Ya Pertanyaannya Barusan dibahas tadi Pertanyaannya Gua ada beberapa sih ya Yang pertama Seiko SPB 213 J1 ini Itu sebutannya apa Terus Kedua Dia Terinspirasi Dari First Diver Nah First Diver ini dulu Julukannya apa Terus Tahun berapa First Diver ini Pertama kali dirilis Tiga Pertanyaannya itu ya Sebutan SPB 213 ini apa Kedua Terinspirasi oleh First Diver Nah First Diver ini Julukannya apa Dulu Nickname nya dia Terus yang ketiga First Diver ini Pertama kali dirilis Tahun berapa Udah itu aja Jawaban yang paling akurat Mendekati akurat Bakal dapet Giveaway yang gua kasih ini Ya Karena ini cuman buat Satu pemenang So Siapin Jawaban kalian Gua tunggu sampai 19 Agustus Jawabannya Ya Terus jangan lupa Kalau jawab Cantumin juga ID IG kalian Oke Good luck Ya Gambat Tene And Sekian dulu Video kali ini And see you on the next video Bye Bye